Halo semangat pagi buat para mitra Vito Dimanapun Anda berada Pada kesempatan yang sangat baik ini Saya akan coba buatkan tutorial bagaimana caranya RO atau repeat order ya Oke langsung saja tidak pakai lama-lama ya Saya langsung masuk ke websitenya Kemudian setelah seperti ini teman-teman langsung sign in Kemudian jangan lupa masukkan username dan password Habis itu teman-teman masukkan verifikasi kode Atau angka yang ada di dalam kotak Teman-teman ketik di dalam yang disediakan ya Oke 57 Kemudian kalau sudah seperti ini Nah teman-teman langsung sign in aja Oke Kalau sudah seperti ini teman-teman Langsung masuk ke bagian menu ya Oke ke menu Kemudian teman-teman masuknya Di bagian transaksi Tapi yang di klik adalah bagian yang plus Oke Seperti itu Kemudian kalau sudah seperti itu Teman-teman pilihnya di bagian Purchase 8 pin Oke kita coba Kemudian kalau sudah tampilan seperti itu Karena kita ordernya adalah repeat order Berarti yang kita tekan adalah yang ini Yang kita pilih ya Seperti itu Kemudian kita mau order RO nya berapa Misalnya 1 ya Ini tetap ini kita tulis 1 Kemudian untuk choice product nya Untuk yang ini ya Yang bagian ini Kita tulisnya 1 teman-teman 1 Seperti itu Seperti itu ya Kemudian kalau misalnya order 2 Ya kita order 2 ya 2 gitu ya Disininya tetap ditulisnya 1 teman-teman Ya Tetap ditulisnya 1 Jadi teman-teman selalu Lihat pada jumlahnya ya Jumlah nominalnya Nah ini Jumlah nominalnya itu Oke sekarang saya coba Order pin misalnya 1 ya Oke 1 seperti itu Oke Kalau seperti itu Teman-teman langsung pilihnya next Ya Langsung di klik next nya ini Langsung kita next Nah Disini Di shipping address nya Ini Teman-teman kalau Kalau misalnya sudah lengkap Berarti Tidak perlu di edit Tapi kalau misalnya mau edit Teman-teman Tulisnya disini Edit nya Tapi kalau misalnya sudah tidak ada di edit Gitu ya Langsung Kita tekan di Ship to address Langsung klik ini Oke Kita next Kemudian Kalau sudah seperti itu Kita menuju ke Konfirmasi Ya Kemarin seperti itu Nah disini Ada Sudah tertera Jumlahnya Kemudian Bi kirimnya Sama kode uniknya Kemudian Setelah seperti itu Teman-teman tinggal pilihnya disini Di pie Oke Coba kita Black pie Kita tunggu teman-teman ya Oke Tunggu dulu Ini Jaringannya ya Nah Kalau sudah seperti ini Teman-teman ya Ini adalah Success Artinya Kita untuk Order Pin ro Itu success Nanti teman-teman Itu Sorry Nanti teman-teman Itu kalau misalnya Banknya Banknya dimana Ini adalah Banknya Oke Kemudian kita kecilkan Seperti itu Kemudian Kalau sudah seperti ini Ya Ini bisa dibesarkan Bisa dikecilkan Bisa dibesarkan Bisa dikecilkan Teman-teman ya Nanti bisa di Zoom Kalau sudah seperti ini Teman-teman Kemudian nanti Teman-teman tinggal klik Finish Nah Seperti itu Ya Klik finish Kemudian nanti Yang Apa namanya Yang bagian ini Kita screenshot Ya Eh sorry Nah kita screenshot Ya Coba kita screenshot dulu Oke Seperti itu Nanti itu Kita kirim ke Bagian Admin Ya Perusahaan ya Kemudian setelah itu Teman-teman tinggal klik finish Sudah Begitu teman-teman Nah kalau misalnya Mau ngelihat Laporannya Gitu ya Kita ngelihatnya Di sini teman-teman Ngelihatnya Di bagian Tetap transaksi Tapi Teman-teman Pilihnya adalah Di purchase report Ya Kita lihat Coba lihat Nah di sini Kita ada Ya Ada Laporannya ya Di tanggal sekian Invoice-nya Ada Tipenya ada Kemudian totalnya Ini menu payment Dan seterusnya Ini kalau misalnya Mau ngelihat Laporan Pembelian PIN Gitu ya Oke teman-teman Untuk tutorial Order PIN RO Seperti itu Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk RO nya Kemudian Agar teman-teman Yang lainnya Bisa mendapatkan Manfaat Daripada Video ini Silahkan Bagikan Video ini Ke teman-teman Yang lain Agar yang lain Akan Lebih mudah lagi Bagaimana Praktik Untuk RO Kedepannya Oke Begitu saja Agar kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Vito The way To success To success